Tunung abadi ini pasti merupakan tempat untuk membasmi binatang buas di saman kuno. Si Feng menebak. Kemudian, dia memerintahkan disa untuk masuk lebih dalam, dan Si Feng mengikutinya dari dekat. Kemudian, mayat yin yang terbang di atas, penuh sesak, semuanya terbang menuju Si Feng. Mayat yin sudah selesai menjelajahi area kabut hitam di atas. Selain serangga pemakan jiwa, mayat yin telah memasuki area kabut hitam yang luas dan tidak menemukan apapun. Pada saat ini, ada empat mayat yin, dan masing-masing memegang serangga pemakan jiwa di tangan mereka. Ketika mereka mendekati Si Feng, bang, 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 empat ledakan terdengar saat keempat serangga pemakan jiwa dihancurkan olehnya. Jiwa Si Feng mengoperasikan kekuatan jiwanya dan dengan cepat menelan jiwa keempat serangga pemakan jiwa. Tiba-tiba, Si Feng merasakan pikirannya bergetar. Setelah menelan empat serangga pemakan jiwa, kekuatan jiwanya akhirnya meningkat dan memasuki level Samsung Sein. Pergi, Si Feng mengeluarkan raungan rendah dan mendesak 2.600 mayat yin yang padat untuk menyerang. Dengan arai seribu mayat yang dibentuk oleh 2.600 mayat yin, Si Feng dapat bertarung melawan binatang buas apapun di bawah alam kaisar bela diri bintang 2. Si Feng memimpin pasukan mayat yin ke bawah menuju kabut hitam pekat. Setelah mengisi daya selama sekitar satu jam, Si Feng dan pasukan mayat yin tidak bertemu dengan binatang buas kuno apapun. Di sekitarnya, selain auman mayat yin yang seperti binatang buas, tidak ada gerakan tidak biasa lainnya. Bagaimanapun, Luo King Chuan dan keluarga Luo pernah ke sini sebelumnya. Beberapa binatang buas purba yang lebih lemah pasti telah dihancurkan oleh mereka. Namun, penglihatan Si Feng terhalang oleh kabut hitam pekat. Penglihatan Si Feng terhalang. Tetapi bagi Si Feng, yang memiliki kekuatan jiwa tingkat Samsung Sane, kekuatan jiwanya dapat merasakan lingkungan sekitar. Kekuatan jiwanya lebih baik dari matanya. Kemudian, Si Feng dan tentara mayat yin, yang tampak kejam dan galak, terus menyerbu. Kali ini, tidak lama setelah Si Feng bergegas turun, dia tiba-tiba merasakan ada beberapa sosok mengambang di kabut hitam yang bergulung di bawah. Tubuh Si Feng melintas ketika dia tiba di tempat di mana mayat-mayat itu melayang di udara. Namun, Si Feng sudah bisa merasakan bahwa lima mayat ras manusia telah kehilangan auranya. Itu hanya lima mayat. Selain itu, Si Feng melihat bahwa kelima mayat itu semuanya memiliki luka yang fatal, dan mayat-mayat itu sudah membusuk. Sepertinya kelima orang ini sudah lama meninggal. Kemudian, Si Feng tiba-tiba teringat bahwa Luo Qingming dari keluarga Luo pernah mengatakan bahwa batu jiwa praktisi bela diri keluarga Luo yang datang ke sini masih utuh, yang berarti belum ada seorang pun dari keluarga Luo yang meninggal. Sekarang setelah dia melihat lima mayat, ada dua kemungkinan. Pertama, mereka bukan dari klan Luo. Kedua, setelah mereka mati di area ini, batu jiwa klan Luo tidak akan merasakannya. Si Feng memandangi kelima mayat itu. Mereka jelas milik yang terakhir, karena Si Feng sudah merasakan dari mayat-mayat ini bahwa seni bela diri yang mereka latih sebelum mereka mati berasal dari seni bela diri keluarga Luo. Apa yang mereka temui, Si Feng melihat kelima mayat dan bergumam. Menurut Luo Qingming, dua kelompok praktisi bela diri dari keluarga Luo telah turun. Kelompok pertama adalah tetua agung keluarga Luo, dan kelompok kedua adalah Luo Qingcuan. Keduanya adalah kaisar bela diri. Di bawah perlindungan mereka, binatang buas biasa seharusnya tidak menimbulkan korban jiwa pada keluarga Luo. Menurut waktu kematian mayat-mayat ini, mereka seharusnya mengikuti Luo Qingcuan nanti. Ayo turun dan lihat, Si Feng berteriak dan segera memimpin pasukan mayat yin untuk bergegas turun lagi. Secara bertahap, Si Feng menemukan semakin banyak mayat mengambang di kabut hitam di bawah. Ada sekitar 20 orang. Dilihat dari tingkat pembusukan mayat-mayat ini, beberapa dari mereka seharusnya mati di kelompok pertama, dan lima di antaranya seharusnya mati setelah Luo Qingcuan jatuh. Untungnya, Si Feng tidak melihat mayat Luo Qingcuan. Dia juga tidak melihat mayat muridnya, Sue Wu Hen. Ah, tiba-tiba, suara gemuruh yang menyakitkan datang dari bawah. Di sana, energi spiritual Si Feng mengembun ke bawah. Sosoknya dan kelompok yin kors yang padat terbang ke bawah dengan kecepatan tinggi. Di tengah kabut hitam tebal, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang dan jubah putih longgar mengambang di kabut hitam. Dia mengepalkan tinjunya dan terlihat sangat kesakitan. Wajahnya garang dan garang. Ketika Si Feng dan pasukan mayat yin turun, mereka segera berhenti di atas orang tua itu. Ketika mereka melihat lelaki tua berjubah putih, mereka dapat melihat bahwa alam marsial dao lelaki tua itu sebenarnya berada di alam kaisar bela diri bintang dua. Mungkinkah orang ini adalah tetua agung keluarga Luo, Luo Yuekun? Apa yang terjadi padanya? Pada saat ini, lelaki tua di bawah sepertinya merasakan kedatangan Si Feng dan tentara mayat yin. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan wajah ganas yang tampak seperti sedang kesakitan tiba-tiba tersenyum menakutkan pada Si Feng. Ada yang salah dengan orang ini. Ketika Si Feng melihat senyum jahat di wajah lelaki tua itu, dia segera menyadarinya. Kemudian, Si Feng melihat sosok lelaki tua itu bergegas ke arahnya. Mengembun. Tiba-tiba, Si Feng berteriak dengan suara rendah. Dia menyatukan tangannya dan di bawah arah seribu mayat, ki kematian hitam muncul dari kabut hitam dan bergegas menuju lelaki tua berjubah putih itu. Ah! Lelaki tua itu sepertinya merasakan aura kematian hitam mendekati dirinya. Dia meraung keras, dan kabut hitam yang melonjak berfluktuasi dengan hebat. Aura kematian hitam yang melonjak ke arahnya dihancurkan oleh aumannya yang keras. Namun, saat ini, Disa sudah bergegas menuju lelaki tua itu. Dia memegang sabit besar yang dipadatkan oleh ki kematian hitam dan menebas lelaki tua itu dengan keras. Ah! Pada saat ini, lelaki tua itu meraung keras lagi. Sekali lagi, ekspresi garang muncul di wajahnya. Setelah itu, dia melontarkan pukulan ganas, mengincar serangan Disa. Pukulan yang dilontarkan lelaki tua itu adalah keahlian utama keluarga Luo, tinju penghancur keluarga Luo. Bam! Kedua kekuatan kuat itu bertabrakan dengan hebat, menyebabkan kabut hitam di sekitarnya melonjak lebih hebat lagi. Kemudian, di bawah kekuatan pihak lain, lelaki tua itu terpaksa terjatuh sementara Disa terpaksa terbang. Tidak lama setelah keduanya terbang, mereka berhenti. Ketika Disa memegang sabit hitam maut di tangannya dan menyerang lelaki tua itu lagi, lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba gemetar hebat. Dia meraung, Bunuh aku! Cepat! Bunuh aku! Tunggu! Ketika Sifeng mendengar auman lelaki tua itu, dia dengan cepat berteriak pada Disa untuk menghentikannya. Saat Disa mendengar perintah Sifeng, tubuhnya yang terjatuh langsung berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Sifeng di langit dengan ekspresi bingung. 672. Sifeng memandang lelaki tua yang meratap kesakitan. Tubuhnya gemetar hebat seolah ingin mati. Dia dengan cepat bertanya, Kamu adalah Luo Yuekun. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke atas. Dia melolong kesakitan pada Sifeng, Ini aku! Cepat! Bunuh aku! Cepat! Bunuh aku! Pada saat itu, senyuman sinis muncul di wajah lelaki tua itu. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan dia menyerbu ke atas. Pada saat itu, Disa mengangkat kepalanya dan menanyakan pendapat Sifeng. Sifeng dengan cepat berkata kepada Disa, bertarung. Atas perintah Sifeng, Disa memegang sabit hitam di tangannya dan menyerang Luo Yuekun, menebasnya dengan keras. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat bertabrakan, dan ledakan suara ledakan segera bergema. Sifeng menunduk dan melihat pertempuran di bawah. Sepertinya tetua agung keluarga Luo, Luo Yuekun, telah dirasuki oleh sesuatu. Apa sebenarnya itu? Bagaimana hal itu bisa membuat ahli kaisar bela diri bintang dua menjadi seperti ini? Gunung abadi ini sungguh luar biasa. Ah 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 ah! Ha ha! Ha ha ha! Pada saat itu, Luo Yuekun sepertinya sudah gila. Dia melolong kesakitan untuk beberapa saat dan tertawa sinis di saat berikutnya. Dia bertarung sengit dengan Disa. Perangkap! Tangan Sifeng membentuk segel lagi dan dia berteriak dengan suara rendah. Untayan aura kematian hitam muncul di sekitar Luo Yuekun. Aura kematian bergetar dan melilit tubuh Luo Yuekun seperti tali. Dalam sekejap mata, aura kematian menyelimuti Luo Yuekun seperti pangsit nasi. Ah 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 ah! Luo Yuekun, yang membeku, melolong marah. Ketika Disa melihat lelaki tua itu terikat, sabit hitam yang ditebas tiba-tiba berhenti. Seharusnya ia bisa menjebak orang tua ini untuk sementara waktu. Sifeng berkata sambil menarik segel tangannya. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, mari kita tunggu sampai orang tua ini sadar kembali dan tanyakan apa yang terjadi. Luo Yuekun berjuang keras, mencoba melepaskan diri dari ki kematian hitam di tubuhnya. Dia tersenyum sinis lagi. Ah ah ah! Membunuh! Bunuh aku! Setelah itu, teriakan marah terdengar dari mulut Luo Yuekun. Setelah mendengar kata-kata Luo Yuekun, Sifeng segera mengetahui bahwa lelaki tua itu telah sadar kembali. Dia buru-buru bertanya, Luo Yuekun, apa yang terjadi padamu? Bagaimana jadinya seperti ini? Bagaimana kabar Luo Kingchuan sekarang? Aku, aku, ah, aku tidak tahu, aku tidak tahu, ah. Saat Luo Yuekun meraung, Sifeng tiba-tiba merasakan aura yang lebih kuat muncul dari tubuh Luo Yuekun. Tidak baik, Sifeng buru-buru berteriak ketakutan ketika dia merasakan aura di tubuh Luo Yuekun. Setelah itu, Luo Yuekun tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan energi kematian hitam yang mengikatnya langsung hancur. Bunuh aku. Cepat, 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 cepat. Saya tidak ingin terus menderita seperti ini. Saat ini, Luo Yuekun melolong dan meratap kesakitan. Tubuhnya tampak mengejang kesakitan, tetapi tampaknya kesadarannya masih ada dan dia memohon kematian pada Sifeng. Pada saat ini, Sifeng melihat Luo Yuekun menyatukan kedua telapak tangannya dan tiba-tiba memukul kepalanya sendiri. Dengan, ledakan, kepala Luo Yuekun tiba-tiba meledak di bawah telapak tangannya. Orang tua ini bunuh diri. Seru Sifeng. Tapi kemudian, sebuah pemikiran tiba-tiba terlintas di benak Sifeng, beritahu keluarga Luo bahwa kabut hitam di lembah rahasia ini tidak boleh dihilangkan. Sama sekali tidak. Kemudian, pikiran yang terlintas di benak Sifeng segera menghilang. Itu adalah pemikiran yang terlintas di benak Sifeng setelah kematian Luo Yuekun. Kabut hitam di lembah rahasia ini tidak boleh dihilangkan. Tatapan Sifeng menyapu kabut hitam tebal saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Luo Yuekun telah mengiriminya pesan. Hmm, kemudian, Sifeng merasakan perubahan pada Luo Yuekun dan buru-buru menundukkan kepalanya lagi. Pada saat ini, Sifeng melihat bahwa setelah kepala Luo Yuekun meledak, tubuhnya dengan cepat membusuk. Tampaknya tubuh Luo Yuekun sudah mati, tetapi dikendalikan oleh sesuatu dan berubah menjadi keadaan setengah mati dan setengah hidup. Dia bahkan menderita sakit yang luar biasa. Kemudian, Sifeng segera merasakan bayangan hitam muncul dari tubuh Luo Yuekun yang membusuk. Itu sangat cepat, seperti kilat, menyambar ke arahnya. Dalam sekejap mata, itu sudah ada di depan Sifeng. Pukulan Yu Ming, Sifeng segera mengumpulkan seluruh kekuatannya. Deat ki hitam tebal menempel di tinjunya. Dengan menggunakan ki kematian dari formasi mayat, dia memadatkan pukulan kuat dan melemparkannya ke arah bayangan hitam. Bang, bayangan hitam yang ingin berlari ke arah Sifeng terpesona oleh pukulan Sifeng. Pada saat ini, Sifeng membentuk pedang dengan tangan kanannya dan berteriak, perangkap. Gumpalan aura kematian hitam muncul di sekitar sosok hitam terbang itu. Lalu, seperti bagaimana ia mengikat Luo Yue Kun, sosok hitam itu terikat rat. Mencicit, mencicit, teriakan aneh datang dari bayangan hitam. Lalu, bayangan hitam muncul di depan mata Sifeng. Itu adalah monster seukuran manusia. Tubuhnya berwarna hitam, tetapi berkepala tikus. Namun, monster ini memiliki enam mata menjijikan di wajah tikusnya. Ia membuka mulutnya dan berteriak dengan ekspresi ganas. Kelihatannya sangat mengerikan. Ini adalah monster yang merasuki tubuh Luo Yue Kun. Ia mengubah ahli kaisar bela diri bintang dua menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Sifeng memandang monster itu dan berkata dengan marah. Tingkat budidaya monster ini tidak tinggi dan kekuatannya tidak kuat. Namun, itu sangat cepat. Jika seseorang tidak siap, maka akan mudah terjerumus ke dalam perangkapnya. Bahkan Luo Yue Kun, ahli kaisar bela diri di generasinya, sayangnya telah terjatuh. Hancurkan, Sifeng berteriak pada Adisa. Mendengar perintah Sifeng, Disa segera terbang ke depan monster itu. Dia mengangkat sabit hitam di tangannya dan menebaskannya ke monster itu. Mencicit, mencicit. Ketika monster itu melihat serangan Disa datang, wajah tuannya yang menjijikan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya berjuang lebih keras lagi. Namun, semua perjuangannya sia-sia. Tebasan Disa yang tiba-tiba dan sabit hitam dengan kejam menebas kepala tikus itu. Dengan suara keras, seluruh tubuh monster hitam itu hancur berkeping-keping oleh sabit hitam di tangan Disa. Benda ini tidak memiliki darah atau jiwa. Setelah mati, Sifeng merasakan bahwa ia bahkan tidak memiliki kikematian. 673. Pasukan Yin Kors yang padat tersapu seperti belalang. Sepanjang jalan, Sifeng dan pasukan mayat Yin bertemu dengan selusin makhluk misterius dan ganas. Semua makhluk ini memiliki aura zaman kuno. Mereka semua adalah viersbis kuno. Ada viersbis berwarna hitam seperti aligator. Itu sebenarnya berada di tingkat 9, alam kaisar bintang 1. Namun, pedang itu masih terbelah dua oleh pedang Disa. Pa, dengan baik, dengan baik, dengan baik, Pa, suara sesuatu yang jatuh ke tanah terdengar terus-menerus. Sifeng dan pasukan Yin Kors akhirnya mencapai dasar lembah. Tempat ini juga dipenuhi kabut hitam pekat dan megah. Dari awal hingga sekarang, Sifeng telah memikirkan tentang apa sebenarnya kabut hitam itu. Mengapa Luo Qingming mengiriminya pesan dan memberitahu keluarga Luo untuk tidak membubarkan kabut hitam ini? Setelah itu, Sifeng mengamati sekeliling. Pada saat yang sama, dia menggunakan energi jiwanya untuk merasakan lingkungan sekitar. Setelah itu, Sifeng melihat tepat di depan tempatnya berdiri, setidaknya ada 30 mayat manusia tergeletak di tanah. Kemudian, sosok Sifeng melintas, dan dia buru-buru terbang ke sana. Ketika kaki Sifeng mendarat di tanah lagi, dia menundukkan kepalanya dan melirik mayat di tanah. Mayat-mayat ini seharusnya sudah mati lebih dari 10 hari. Dari wajah mereka, Sifeng dapat melihat bahwa mata mereka terbuka lebar dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Jika mereka mati dengan ekspresi seperti itu, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka telah menemui sesuatu yang sangat menakutkan ketika mereka masih hidup. Mayat-mayat ini semuanya berasal dari keluarga Luo. Nenek moyang keluarga Luo telah memerintahkan keturunan keluarga Luo untuk menjaga gunung abadi selama beberapa generasi. Sekarang, gunung abadi telah menjadi makam keluarga Luo. Untungnya, Sifeng tidak menemukan mayat muridnya Luo Kingchuan atau muridnya Sue Wuhen di antara mayat keluarga Luo. Kemudian, Sifeng mengalihkan pandangannya dari mayat keluarga Luo dan terus mengamati lembah yang penuh kabut hitam. Kekuatan jiwanya terus merasakan lingkungan sekitar. Kemana perginya Luo Kingchuan dan Sue Wuhen? Bagaimana situasinya sekarang? Sifeng bergumam lagi. Sifeng sudah merasakan bahwa lembah ini sangat besar. Sepertinya dia harus mencarinya perlahan. Sifeng memiliki pasukan Yin Kors di bawah komandonya. Jika mayat Yin ini tersebar, itu akan menjadi cara tercepat untuk menemukan seseorang. Namun, masing-masing mayat Yin ini adalah harta karun bagi Sifeng. Sifeng takut kecelakaan akan terjadi pada mayat Yin. Lupakan saja. Demi muridku yang tidak berguna, aku akan berusaha sekuat tenaga. Jika ada kerugian, aku akan menyelesaikan masalah dengannya nanti. Kemudian, sambil berpikir, Sifeng memanipulasi tentara mayat Yin di sekitarnya untuk terbang ke segala arah. Sifeng berdiri diam dan menunggu. Tidak lama kemudian, mata Sifeng bergerak-gerak. Sekelompok mayat Yin mengirim pesan ke Sifeng, mengatakan bahwa mereka telah menemukan sesuatu. Kemudian, sambil berpikir, Sifeng memerintahkan semua mayat Yin yang terbang menuju ke arah itu, sementara dia sendiri yang memimpin dan bergegas ke arah itu dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Ketika Sifeng sudah dekat dengan tempat itu, suara gemuruh datang dari depan. Ledakan. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh lagi. Kemudian, Sifeng melihat bahwa dalam kabut hitam yang bergulung di depan, ada kilatan cahaya putih dan jimat putih yang mengambang. Sifeng menyadari bahwa cahaya putih dan jimat adalah seni bela diri Jeyu yang telah dia turunkan. Sue Wuhen. Sifeng melihat sosok putih di kejauhan. Itu tampak di tengah kabut hitam tebal dan cahaya putih. Sekilas Sifeng mengenali sosok putih itu. Itu adalah Sifeng, murid Kinru Fan dan cucu muridnya. Saat ini, Sifeng sepertinya merasakan kedatangan seseorang. Dia berbalik dan menatap Sifeng. Dia berseru, Paman Junior, Anda di sini juga? Hem, Sifeng mendarat di depan Sifeng. Dia mengerutkan kening saat melihat keadaan Sue Wuhen saat ini. Sue Wuhen tidak lagi terkendali seperti sebelumnya. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Wajahnya kotor, baju putihnya robek, dan rambutnya acak-acakan. Tubuhnya terjebak dalam formasi. Formasi ini adalah formasi cahaya mengambang Jeyu yang diciptakan Sifeng saat itu. Apakah Luo King Chuan yang menjebakmu di sini dengan formasi cahaya mengambang Jeyu? Sifeng bertanya pada Sue Wuhen ketika dia melihat formasi cahaya mengambang Jeyu miliknya. Ya, itu Paman Senior Luo. Sue Wuhen dengan cepat berkata ketika dia mendengar kata-kata Sifeng. Setelah kami masuk ke sini, kami bertemu dengan sekelompok makhluk menakutkan. Bahkan Paman Senior Luo hampir kehilangan nyawanya saat bertarung melawan mereka. Paman Senior Luo takut sesuatu akan terjadi padaku, jadi dia menyegelku di sini dengan formasi cahaya mengambang. Kemudian, dia memimpin prajurit keluarga Luo untuk melawan makhluk menakutkan itu. Sifeng membentuk segel dengan tangan kanannya dan membanting telapak tangannya ke arah Sifeng. Formasi cahaya mengambang Jeyu yang menjebak Sifeng segera dibubarkan oleh telapak tangan Sifeng. Cahaya putih yang mengerikan dan tanda putih yang mengerikan segera menghilang. Lalu, Sifeng bertanya pada Sifeng, bagaimana dengan Luo King Chuan? Di mana dia sekarang? Aku tidak tahu, kata Sifeng. Kemudian, dia berkata, Paman Senior Luo menyegelku di sini dan memimpin prajurit keluarga Luo. luo untuk membunuh monster-monster itu. Kemudian, sosoknya perlahan menghilang dari pandanganku. Setelah itu, dia tidak pernah kembali. Sifeng akhirnya bertemu Sue Wu Hen. Dia awalnya mengira Sue Wu Hen mendapat kabar tentang Luo King Chuan, tetapi dia tidak menyangka Sue Wu Hen akan kehilangan kontak dengannya lagi. Kemudian, Sifeng bertanya lagi, Apakah kamu menemukan sesuatu setelah kamu turun? Kecuali monster menakutkan itu, aku tidak menemukan apapun. Aku terjebak di sini oleh formasi cahaya mengambang Jeyu. Sayang, Sue Wu Hen berkata lalu menghela nafas pelan. Saya awalnya datang ke Gunung Abadi untuk membantu Paman Senior Luo. Tapi aku tidak menyangka kalau aku begitu tidak berguna. Bukan saja saya tidak membantunya, tapi saya juga menjadi bebannya. Cukup, jangan sedih. Sifeng berkata, kemana perginya Luo King Chuan dan yang lainnya saat itu. Cara ini, Sue Wu Hen mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah yang berlawanan dari tempat Sifeng berasal. Kemudian, mata Sifeng juga menatap ke arah yang ditunjuk Sue Wu Hen. Kemudian, dia menoleh dan berkata kepada Sue Wu Hen, Bicaralah. Oke, Sue Wu Hen mengangguk. Kemudian, bersama Sifeng, dia terbang ke arah yang dituju Luo King Chuan hari itu. Keduanya bergerak, dan setelah itu, pasukan mayat Yin yang padat mengikuti di belakang mereka berdua, terbang ke depan. 674. Sifeng telah memasuki tanah tertutup keluarga Chu bersama Sifeng dan menyaksikan Sifeng menangkap mayat Yin dengan matanya sendiri. Tapi sekarang, melihat Sifeng menundukkan mayat kaisar yang ganas dan kejam, dia sangat terkejut. Kemudian, Sue Wu Hen berbalik dan terus mengikuti Sifeng melewati kabut hitam tebal. Tapi saat ini, gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara gemetar dari depan. Gelombang fluktuasi energi disalurkan dari arah itu. Oh tidak, Sifeng berteriak kaget ketika dia merasakan fluktuasi energi yang datang dari depan. Fluktuasi itu menyebabkan Sifeng merasakan kekuatan yang tiada taranya. Kekuatannya setidaknya setingkat kaisar bela diri Samsung. Segera, Sifeng mengulurkan tangan untuk menghentikan Sue Wu Hen, yang berada di sampingnya, agar tidak bergegas maju. Kemudian, dia membuat segel tangan dan mengoperasikan arah seribu mayat. Di depan Sifeng dan Sue Wu Hen, deat ki hitam yang megah tiba-tiba muncul. Kemudian, ki kematian berubah menjadi pusaran hitam raksasa, yang berputar cepat untuk menahan fluktuasi kuat yang datang dari depan. Sangat kuat, Sue Wu Hen, yang berada di samping Sifeng, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat pusaran yang dipadatkan oleh ki kematian. Tidak heran itu adalah susunan tak tertandingi yang diturunkan oleh Grandmaster Yu Ming. Pusaran gas kematian hitam segera menyambut baik dampak gelombang energi tersebut. Lambat laun, Sue Wu Hen semakin terkejut saat mengetahui bahwa pusaran hitam yang membuat jantungnya berdebar-debar menunjukkan tanda-tanda runtuh ketika kekuatan yang datang dari depan menghantam pusaran hitam tersebut. Kekuatannya bahkan lebih dahsyat lagi. Memblokir, Sifeng segera berteriak pelan. Armor perang berwarna darah di tubuhnya segera bersinar dengan cahaya berwarna darah yang intens. Fantasi armor pertempuran berwarna darah melayang keluar dari armor pertempuran. Setelah itu, ia dengan cepat melayang menuju pusaran hitam di depan mereka. Saat bayangan armor berwarna merah darah melayang, itu meluas dengan cepat. Kemudian, ia menyusut ke ukuran yang sama dengan pusaran hitam dan bergabung ke dalamnya, menahan fluktuasi bersama dengan pusaran hitam. Pada saat yang sama, lautan api merah yang sangat dingin membakar tubuh Sifeng. Lautan api itu seperti gelombang raksasa berwarna merah darah, membakar pusaran hitam. Pada saat ini, pusaran hitam yang akan runtuh tiba-tiba menjadi stabil dan terus menahan fluktuasi yang datang dari depan. Setelah dua kekuatan besar itu bentrok beberapa saat, keduanya akhirnya menghilang. Meskipun Sifeng berhasil memblokir gelombang kejut dari depan, dia terpaksa mundur selangkah. Wajahnya sangat pucat. Tampaknya meskipun Sifeng telah memblokir fluktuasi, Sifeng tampaknya tidak berada dalam kondisi yang baik. Di depan mereka, akibat benturan dua kekuatan dahsyat, kabut hitam yang mengepul menghilang. Sebuah altar hitam tinggi muncul di depan Sifeng dan Sue Wuhen. Segera setelah itu, Sue Wuhen melihat sosok berkulit putih berdiri dengan bangga di atas altar. Itu, ini Marsial Paman Luo. Ketika Sue Wuhen melihat sosok putih di atas altar, dia tiba-tiba terkejut dan mengarahkan jarinya ke arah itu. King Chuan, ketika Sifeng melihat murid yang tidak dialihat selama bertahun-tahun, tubuhnya sedikit gemetar. Luo King Chuan berdiri dengan bangga di atas altar hitam. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, rambut hitamnya terangkat, dan wajahnya dingin. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Ada yang salah dengan orang ini. Sifeng dengan cepat merasakan kelainan dari tubuh Luo King Chuan. Pada saat ini, Luo King Chuan perlahan menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Sifeng dan Sue Wuhen. Kemudian, tangan kanannya mengembun menjadi jari pedang dan menunjuk ke arah Sifeng dan Sue Wuhen. Tiba-tiba, pedang Ki yang mematikan terbang keluar dan menusuk ke arah Sifeng. Ini, paman bela diri Luo. Sue Wuhen terkejut saat melihat pedang Ki Luo King Chuan. Kekuatan Kaisar bela diri dari Samsung. Orang ini telah menjadi kaisar bela diri dari Samsung. Sepertinya fluktuasi kekuatan barusan datang dari dia. Kemudian, Sifeng merasakan aura pembunuh yang kuat dari pedang Ki Luo King Chuan. Oh tidak, Sifeng dengan cepat berseru dalam hatinya. Keadaan Luo King Chuan mengingatkan Sifeng pada hari itu di ruang bawah tanah keluarga Hai di kota Changyue. Roh pedang dari pedang Haus Darah telah membawanya ke dunia pembantaian berdarah. Pada saat itu, pikirannya hampir tersihir dan dia telah menjadi iblis yang hanya tahu cara membunuh. Untungnya, pada saat itu, Sifeng menjaga pikirannya pada saat kritis. Namun, Luo King Chuan tampaknya telah kehilangan dirinya sendiri dan jatuh ke dalam pembantaian. Gunung abadi ini memang ada hubungannya dengan suku garis darah. Tampaknya para ahli dari suku garis darah kemungkinan besar tertindas di bawah altar hitam ini. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Sifeng. Pedang Ki yang berisi kekuatan kaisar bela diri dari Samsung akan datang. Sifeng tidak punya waktu untuk berpikir lagi. Sifeng dengan cepat mengembunkan pusaran hitam di depannya. Bayangan berdarah melayang keluar dari baju besi berdarah itu. Tubuh Sifeng terbakar lagi dengan lautan api berdarah. Mata iblis korosif ketiga terbuka dan memuntahkan kabut hitam korosif yang mengepul, lalu mengalir ke pusaran hitam untuk menahan serangan tersebut. Di tangan kanan Sifeng, cahaya berdarah melintas dan pedang haus darah muncul di tangannya. Di tangan kirinya, cahaya perak menyala dan sabit perak besar muncul. Pada saat inilah pedang Ki yang membawa aura pembantaian yang pada tiba-tiba bertabrakan dengan pusaran hitam. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Seluruh bumi bergetar hebat dan bergoyang. Huh. Pada saat ini, Sifeng mengerang sedikit dan mundur lagi. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya, dan bahkan ada bekas darah di sudut mulut Sifeng. Pusaran hitam di depannya menghilang menjadi ketiadaan. Pedang Ki dengan aura pembunuh yang kuat akhirnya diblokir. Sue Wuheng telah mengetahui bahwa kondisi Sifeng saat ini sangat buruk. Ketika dia melihat Luo Kingchuan bergerak, dia sudah menyadari bahwa pikiran Paman Bela diri ini pasti dikendalikan oleh sesuatu yang jahat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sifeng dan Luo Kingchuan baru saja bertukar pukulan. Jelas sekali bahwa Sifeng berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hati Sue Wuheng penuh dengan kecemasan. Kemudian, Sue Wuheng melihat Paman Senior Luo, yang berdiri dengan bangga di atas altar hitam, bergerak dan melayang. Kemudian, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan garis-garis pedang Ki keluar dari telapak tangannya. Mereka menyapu Sue Wuheng seperti badai. Setiap aura pedang yang padat ini menyebabkan jantung Sue Wuheng berdebar-debar. Sebagai petapa bela diri bintang satu, mustahil baginya untuk melawan mereka. 675 Saat Sue Wuheng berpikir bahwa dia akan dikuburkan di bawah pedang Ki yang padat, pusaran hitam besar yang familiar muncul sekali lagi. Itu muncul di atas kepala mereka dan bertarung melawan pedang Ki padat yang menusup ke bawah. Pusaran hitam menghilang, tetapi Sue Wuheng juga melihat pusaran hitam sekali lagi memblokir serangan Luo Kingchuan. Sue Wuheng menoleh dan melihat ke belakang. Pada saat ini, wajah pemuda itu sangat pucat hingga dia tidak terlihat seperti manusia lagi setelah memblokir serangan dengan pusaran hitam lagi. Paman bela diri muda, kamu baik-baik saja. Sue Wuheng bertanya dengan prihatin. Dalam situasi saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengkhawatirkan situasi pemuda itu. Saat ini, hidupnya sepenuhnya berada di tangan pemuda itu. Jika pemuda itu meninggal, dialah orang berikutnya yang mati. Saya baik-baik saja. Aku belum akan mati. Si Feng menjawab setelah mendengar pertanyaan Sue Wuheng. Namun, suaranya terdengar serak dan lemah di telinga Sue Wuheng. Sue Wuheng bahkan merasa dirinya lebih kuat dari pemuda itu ketika mendengar suara itu dan menatap wajah pucat itu. Bagaimana dia bisa baik-baik saja seperti ini? Sue Wuheng penuh keraguan. Ah, itu datang lagi. Pada saat ini, Luo Kingchuan, yang berada dalam kehampaan, melancarkan serangan lagi. Luo Kingchuan, yang telah disihir, seperti iblis pembunuh yang hanya tahu cara menghancurkan makhluk hidup. Dia tidak akan pernah menyerah sampai dia menghancurkan makhluk hidup di bawahnya. Hujan pedang lebat melanda lagi. Paman bela diri muda, bisakah kamu memblokirnya? Sue Wuheng sekali lagi terkejut saat melihat serangan Luo Kingchuan. Serangan Luo Kingchuan bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan niat membunuhnya bahkan lebih kuat. Bagaimana menurutmu? Si Feng menjawab dengan dingin setelah mendengar kata-kata Sue Wuheng. Segera, Sue Wuheng melihat pusaran hitam di atas kepalanya lagi. Api merah darah menyala lagi, dan kabut hitam yang mengepul masuk lagi. Hantu armor berwarna merah darah melayang lagi. Ledakan, 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 ledakan. Setiap kali Sue Wuheng mendengar suara gemuruh, pikirannya akan bergetar dan tubuhnya akan gemetar. Namun, ketika dia melihat pusaran hitam menghilang dari pandangannya sekali lagi, aura pedang Luo Kingchuan yang dipenuhi dengan niat membunuh juga telah menghilang sepenuhnya. Tubuh Sue Wuheng yang tegang berangsur-angsur mengendur saat melihat ini. Dia, dia benar-benar berhasil memblokirnya. Sue Wuheng berseru dalam hatinya sekali lagi setelah menyaksikan betapa mengerikannya pemuda itu. Daripada mengatakan bahwa paman bela diri Luo itu kuat, lebih tepatnya mengatakan bahwa pemuda itu tidak normal. Dia sudah dalam kondisi lemah, tapi dia masih mampu memblokir gelombang demi gelombang pedang ki padat yang dipenuhi dengan niat membunuh. Siapa yang akan percaya kalau dia bukanlah putra Grandmaster Neterward? Bagaimanapun, saya tidak akan mempercayainya. Sue Wuheng bergumam dalam hatinya. Miliknya, milik-miliknya, seputih sepray. Bagaimana, berapa banyak gelombang yang masih bisa dia pikirkan? Namun, meski dia bisa memblokir 10 gelombang serangan lagi, apa gunanya? Dia masih akan mati cepat atau lambat? Ini tidak bisa dilanjutkan, Si Feng berkata dalam hatinya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan dibunuh oleh murid tak berguna itu. Kemudian, Si Feng berkomunikasi dengan Saint Flame dengan jiwanya dan bertanya, pikiranku dibingungkan oleh pembantaian virus garis darah. Apakah ada cara untuk membangunkan diriku? Saat Si Feng meneriaki Saint Flame, Luo King Chuan, yang berada di langit, membentuk segel dengan tangannya. Teknik Pamungkas Klan Luo, Pedang Ilahi Penghancur Dunia. Si Feng terkejut saat melihat sidik jari Luo King Chuan. Serangan Luo King Chuan sebelumnya hanya dapat dianggap sebagai serangan Samsung Martial Emperor biasa. Namun kali ini, teknik pamungkas keluarga Luo, Pedang Ilahi Penghancur Dunia tidak ada bandingannya. Hah! Saint Flame menanggapi Si Feng dengan dengusan menghina. Katakan, Anda dan saya sekarang adalah satu. Kalau tidak, jika Ben Sao mati di sini, kamu akan mati bersamanya. Si Feng buru-buru berteriak pada Saint Flame lagi. Kali ini, suara yang Si Feng transmisikan dengan energi jiwanya dipenuhi dengan kecemasan, dan sudah mencapai titik menjadi serak. Bunuh dia! Pada saat ini, Saint Flame berkata dengan dingin kepada Si Feng, saya tahu Anda masih memiliki kekuatan yang tersisa. Dengan formasi yang telah Anda siapkan dan sabit perak di tangan Anda menyerap kekuatan, Anda dapat melancarkan serangan yang kuat. Anda dapat membunuhnya. Anda, mendengar kata-kata Saint Flame, Si Feng langsung marah. Meskipun Si Feng terlihat lemah sekarang, dia masih memiliki kekuatan yang tersisa. Dia bahkan bisa membunuh Luo King Chuan, kaisar bela diri Samsung, dengan sabit perak di tangan kirinya. Namun, bagaimana Si Feng tega membunuh murid tak berguna ini? Jika kamu tidak membunuhnya, kamu akan dibunuh olehnya. Haha, Saint Flame mencibir. Pada saat ini, pedang raksasa sebesar gunung muncul di kehampaan, memancarkan kekuatan penghancur yang kuat. Seolah-olah semua makhluk hidup akan dimusnahkan oleh pedang raksasa ini. Ini, ini adalah keahlian unik keluarga Luo, pedang pemusnahan. Betapa, betapa kuatnya itu, Sue Wuhan membuka matanya lebar-lebar, menatap ke langit, dan berkata dengan ngeri. Di bawah pedang pemusnahan, dia merasa seperti semut yang rendah hati. Sulit baginya untuk menggerakkan tubuhnya, apalagi melawan. Aku yakin kamu, orang yang tidak berperasaan, akan membunuh orang ini. Jika aku kalah, aku akan mati di tangan orang yang bersamamu itu. Suara Saint Flame bergema di benak Si Feng lagi. Namun, pada saat ini, Si Feng tidak lagi memperhatikannya. Dia mengaktifkan aura kematian formasi seribu mayat dan menuangkannya ke Sabit Perak di tangan kirinya. Sabit Perak itu seperti jurang maut, dengan gila-gilaan melahap energi yang mengalir masuk. Lambat laun, Sabit Perak di tangan Si Feng mulai bergetar tanpa henti. Aura yang kuat melonjak dari Sabit Perak. Pada saat ini, pedang pemusnahan, yang sebesar gunung, hancur di bawah kendali Luo King Chuan. Aura apokaliptik yang ingin menghancurkan segalanya memenuhi dunia. Udara di area ini seperti air mendidih, mendidih dengan hebat. Tidak, tidak, Paman bela diri Luo, bangun, Paman bela diri Luo. Sui Wuhen merasakan kekuatan penghancur di area ini dan tubuhnya bergetar hebat. Dia memaksakan dirinya untuk memanggil semua kekuatan di tubuhnya dan berteriak ke langit dengan seluruh kekuatannya. Dia berharap Paman bela diri Luo akan mendengar suaranya dan sadar kembali. Pada saat ini, Si Feng mengayunkan Sabit Malaikat Maut yang bergetar hebat di tangannya ke arah langit. Sabit kematian terbang dan menebas pedang pemusnahan. Dalam sekejap mata, serangan kuat yang diluncurkan oleh Master dan murid bertabrakan. 676. Sabit Perak besar itu terbang keluar dan bertabrakan dengan pedang ilahi Armageddon yang besar dengan aura pembunuh yang kuat. Segera setelah itu, di bawah tatapan ngeri Sui Wuhen, dia melihat pedang ilahi Armageddon yang besar hancur di bawah Sabit Perak. Itu berubah menjadi potongan-potongan seukuran telapak tangan, seperti pecahan kaca yang padat. Sabit Perak terus terbang ke atas, menembus pecahan pedang ki yang padat. Pada saat yang sama, api suci di tubuh Si Feng tertawa terbahak-bahak. Hahaha, setelah bersama selama setahun, aku sudah tahu kamu menyukai punggung tanganku. Di dalam hatimu, kamu hanya memiliki dirimu sendiri. Bunuh dia, bunuh dia dan kita tidak perlu mati. Sekarang energi formasi seribu mayat telah habis olehmu, kamu akan mati jika tidak membunuhnya. Si Feng mengabaikan api suci dan bergegas ke atas, mengejar Sabit Perak. Eh, wah, apa yang kamu coba lakukan? Api suci di tubuh Si Feng berbicara lagi, kali ini dengan suara bingung. Dalam kehampaan, Luo King Chuan masih berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Bahkan jika skill pamungkas keluarga Luo, pedang ilahi Armageddon, dipatahkan dan Sabit Perak di bawahnya terbang ke arahnya, tetap tidak ada perubahan pada ekspresinya. Kemudian, tangan kanan Luo King Chuan berubah menjadi cakar dan tengkorak putih muncul di tengah cakarnya. Kemudian, tengkorak putih itu tumbuh dengan pesat. Tangan kanan Luo King Chuan tiba-tiba bergerak dan mendorong Sabit Perak itu terbang ke arahnya. Keterampilan bela diri Luo King Chuan diturunkan kepadanya oleh Kaisar Jeyu, Yu Ming. Segera, serangan Luo King Chuan, tengkorak putih seukuran rumah, bertabrakan dengan Sabit Perak lagi. Bang, terjadi ledakan dahsyat lagi, tetapi tengkorak putih yang diaktifkan oleh Luo King Chuan masih belum mampu menghilangkan ketajaman Sabit Peraknya. Sama seperti pedang ilahi Armageddon sebelumnya, pedang itu sekali lagi ditebas oleh Sabit Perak. Sabit Perak sekali lagi terbang menembus energi kekerasan dan terus menebas Luo King Chuan. Luo King Chuan yang tersihir hanya memiliki kehancuran dan pembunuhan di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana cara bertahan atau menghindar. Menghadapi Sabit Perak yang datang ke arahnya, dia masih membentuk segel tangan dengan kedua tangannya, bersiap meluncurkan serangan kuat lainnya. Adapun Sabit Perak, semakin dekat ke Luo King Chuan. Dalam sekejap mata, ia hendak menebas Luo King Chuan. Hahaha, bunuh. Mengikuti Si Feng dari dekat, Saint Flame tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat pria itu akan dibunuh oleh Sabit Perak. Si Feng memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Sambil berpikir, baju besi berwarna darah yang dia kenakan tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dengan kecepatan lebih cepat dari Sabit Perak dan terbang menuju Luo King Chuan. Dalam sekejap mata, baju besi berwarna darah Si Feng dipasang di tubuh Luo King Chuan. Pada saat itu, Sabit Perak menghantam dada Luo King Chuan. Ah, serangan Luo King Chuan yang akan dia luncurkan terhenti. Di bawah pemboman Sabit Perak, dia mengeluarkan raungan kesakitan yang hebat. Lalu, dia dikirim terbang. Selama penerbangan, darah muncrat dari mulut Luo King Chuan. Wajah Luo King Chuan yang awalnya tanpa ekspresi dipenuhi rasa sakit. Ketika Luo King Chuan terbang jauh, dia sepertinya kehilangan kekuatan untuk menerobos udara dan tubuhnya langsung jatuh. Pada saat ini, cahaya putih bersinar di bawah tempat Luo King Chuan jatuh. Si Feng, yang mengenakan jubah putih dan memegang Sabit Perak, muncul. Si Feng mengulurkan tangan kanannya dan meraih Luo King Chuan yang jatuh. Segera, tubuh Luo King Chuan bersinar dengan cahaya berwarna darah dan menghilang ke tangan kanan Si Feng. Fiu! Setelah menyedot Luo King Chuan ke dalam ruang tablet batu berwarna darah, Si Feng melayang di udara dan menghembuskan napas. Akhirnya, aku berhasil merawat anak ini. Kemudian, sosok Si Feng bersinar dengan cahaya berwarna darah dan menghilang. Di udara, hanya tersisa sebuah tablet batu berwarna darah seukuran jari. Itu berputar perlahan dan melayang di udara. Di ruang yang dipenuhi Yuan Qi langit dan bumi yang tak terbatas, ada batu matahari yang melayang di atasnya. Itu memancarkan cahaya dan panas, menerangi ruangan ini dengan cahayanya. Ruang ini adalah tempat suci kecil yang pernah diciptakan Si Feng dengan meledakkan batu Yuan. Awalnya tempat Hong Yue, Long Meng, Little Jasmine, dan Si Ling berkultivasi. Sekarang karena mereka tidak ada di sini, tempat itu kosong. Tiba-tiba, cahaya berwarna darah menyala. Setelah cahaya berwarna darah menghilang, sosok berbaju besi berwarna darah muncul. Itu adalah Luo Qingcuan. Kemudian, cahaya berwarna darah lainnya menyala dan sosok Si Feng mengikuti dari belakang. Setelah itu, Si Feng mengeluarkan perintah di dalam hatinya untuk mengendalikan ruang ini. Dalam sekejap, untaian energi melonjak dari segala arah dan melonjak menuju Luo Qingcuan. Tablet batu berwarna darah itu pecah. Setelah jatuh ke tangan Si Feng, itu hanya setingkat Kaisar Bintang 1. Si Feng tidak dapat menggunakan kekuatan ruang ini untuk mengikat Luo Qingcuan, yang awalnya adalah Kaisar Bela Diri Samsung. Tapi sekarang, Luo Qingcuan terluka parah akibat pemboman sabit perak. Itu sudah cukup untuk mengikatnya dengan kekuatan Kaisar Bela Diri di ruang ini. Kekuatan yang melonjak dari segala arah dengan cepat melonjak ke tubuh Luo Qingcuan. Saat ini, sudut mulut Luo Qingcuan penuh dengan darah. Wajahnya yang tanpa ekspresi pucat dan dia terlihat sangat tidak berdaya. Tanpa perlawanan apapun, kekuatan Kaisar Bela Diri dari ruang ini mengikat tubuhnya di bawah kendali Si Feng. «Kingcuan, bisakah kamu mendengarku?» Si Feng memandang murid di depannya dan berkata, «Pada saat ini, tubuh Luo Qingcuan, yang diikat oleh Si Feng, tiba-tiba bergetar. Blurk, Luo Qingcuan memuntahkan seteguk darah lagi. Si Feng baru saja merasakan bahwa Luo Qingcuan telah mengoperasikan dantiannya dan ingin melancarkan serangan terhadapnya. Tubuhnya yang terluka parah segera mendapat sepertinya mengikat tubuhmu saja tidak cukup. Jika ini terus berlanjut, kamu akan melukai dirimu sendiri. Kami harus menyegel dantianmu untuk sementara juga. Si Feng berkata dan segera membentuk segel dengan tangannya. Sebuah tanda putih melayang keluar dari segelnya dan melayang menuju perut Luo Qingcuan, memasuki dantiannya. Rune Si Feng segera menyegel dantian Luo Qingcuan. Setelah melakukan ini, Si Feng melihat ke arah Luo Qingcuan lagi dan bergumam, jiwamu telah tersihir oleh virus garis darah. Sepertinya aku hanya bisa membangunkanmu 677. Si Feng mengaktifkan kekuatan jiwanya dan meraih dahi Luo Qingcuan dengan tangan kanannya. Kemudian, tubuh Luo Qingcuan tiba-tiba bergetar dan jiwa Si Feng memasuki lautan kesadaran Luo Qingcuan. Begitu Si Feng masuk, pemandangan di depannya berubah drastis. Si Feng ditangguhkan di Void. Itu adalah dunia berwarna merah darah, hampir sama dengan dunia tempat Si Feng dibawa oleh pedang haus darah. Membunuh, 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 membunuh. Teriakan, bunuh terdengar di dunia ini. Setelah mendengar teriakan itu, Si Feng menundukkan kepalanya. Kemudian, Si Feng melihat ada segunung mayat dan lautan darah di tanah di bawahnya. Ada mayat di mana-mana dan darah merah cerah berkumpul di sungai yang mengalir perlahan. Benar-benar neraka. Di atas tumpukan mayat dan lautan darah, ada tubuh telanjang berdiri dengan gagah. Rambutnya yang berwarna merah darah berkibar tertiup angin dan tubuh telanjangnya ditutupi dengan garis-garis merah darah yang aneh. Wajah dingin itu adalah wajah Luo Qingcuan, tetapi matanya bersinar dengan cahaya merah darah. Qingcuan, melihat Luo Qingcuan, yang seperti iblis pembunuh, Si Feng segera bergerak dan turun dengan cepat. Membunuh, 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 membunuh. Luo Qingcuan masih seperti mesin pembunuh yang tidak pernah berakhir, terus-menerus mengayunkan pedang panjangnya. Tiba-tiba, banyak sosok manusia muncul di sekitar Luo Qingcuan. Pedang panjang di tangan Luo Qingcuan tanpa ampun membelah tubuh mereka menjadi dua, menusuk dada atau memenggal kepala mereka. Mayat-mayat itu berjatuhan dan segera menambah lima mayat lagi ketumpukan mayat dan lautan darah. Membunuh. Pada saat ini, Luo Qingcuan, yang sedang hirup-hirup pembunuhan, merasakan makhluk hidup lain. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap sosok di langit yang jatuh ke arahnya. Kemudian, Luo Qingcuan mengayunkan pedangnya ke arah orang itu, menciptakan pedangki berwarna merah darah berbentuk bulan sabit yang terbang menuju Si Feng. Pedangki Luo Qingcuan tampaknya sangat kuat, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Faktanya, itu hanyalah ilusi. Luo Qingcuan berspesialisasi dalam seni bela diri sepanjang hidupnya dan kekuatan jiwanya hanya berada di alam raja tahap kelima. Pedangki berwarna merah darah berbentuk bulan sabit ini sebenarnya hanya setara dengan serangan jiwa alam raja tahap kelima. Kekuatan jiwa Si Feng juga bergerak sedikit. Dan kekuatan jiwa suci Samsung Si Feng segera menghancurkan pedangki berwarna merah darah berbentuk bulan sabit dan menghilang tanpa jejak. Setelah menghancurkan pedangki berwarna darah berbentuk bulan sabit, sosok Si Feng masih dengan cepat turun menuju Luo Qingcuan. Pada saat ini, pedang Luo Qingcuan bergerak dan dia ingin menyerang Si Feng lagi. Dalam pikirannya, yang ada hanyalah pembantaian dan kehancuran. Pada saat ini, jiwa si jiwa 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 jiwa. Ah, tubuh Luo Qingcuan tiba-tiba bergetar dan tangisan menyakitkan keluar dari mulutnya. Si Feng memanfaatkan momen ini untuk mengoperasikan kekuatan jiwanya dan mengubah lautan kesadaran Luo Qingcuan. Tumpukan mayat dan lautan darah di bawahnya tiba-tiba menghilang. Kemudian, dunia berwarna merah darah ini juga menghilang. Hahaha! Di puncak gunung seputih salju yang tertutup salju dan es, hembusan angin dingin terus bersiul, menyapu dunia dan mengeluarkan suara seperti wanita menangis. Seorang pemuda berkulit putih yang kelihatannya baru berusia 15 atau 16 tahun sedang duduk bersila di atas batu besar dengan tenang. Tubuhnya tidak bergerak seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia seputih salju ini. Jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa penampilan pemuda ini sangat mirip dengan Luo Qingcuan. Tidak lama kemudian, pemuda itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Di sana, sosok yang mengenakan baju besi hitam dan jubah hitam turun seperti dewa iblis dan kemudian mendarat di puncak gunung seputih salju ini. Kaisar Agung. Ketika dia melihat dewa iblis, pemuda itu dengan cepat bergerak dan berlutut di atas batu besar. Dia mendongak dan berkata dengan lembut kepada pria di atasnya, Kaisar Agung. Saya sudah duduk di sini selama setahun sesuai dengan instruksi Anda. Kapan kamu mau menerimaku sebagai muridmu? Sebuah suara yang jelas bergema di puncak gunung. Oh! Ketika pria itu tiba di atas pemuda itu, dia menghentikan sosoknya yang sedang turun. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, dia dengan lembut berkata, Oh! dan kemudian sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tertarik. Dia kemudian bertanya kepada pemuda itu, Mengapa kamu ingin menjadi muridku? Pemuda itu bahkan tidak berpikir panjang dan menjawab sesuai dengan hatinya, Kamu adalah orang terkuat di benua Tianheng. Siapa yang tidak ingin menjadi muridmu di dunia ini? Saya ingin belajar Marsial Dao dari Anda dan menjadi ahli tiada taraf di dunia ini seperti Anda. Setelah mendengar jawaban pemuda itu, lelaki itu masih memiliki senyuman di wajahnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Seperti yang kamu katakan, ada banyak sekali orang di dunia ini yang ingin menjadi muridku. Dalam hal bakat, ada banyak sekali orang di dunia ini yang lebih berbakat dari Anda. Mengapa saya harus menerima Anda sebagai murid saya? Setelah mendengar perkataan pria itu, pemuda itu terdiam dan tidak dapat berbicara. Iya, dia adalah Kaisar Jiu Yu. Yu Ming, ada banyak sekali orang yang ingin menjadi muridnya. Dalam hal bakat, ada banyak sekali orang di dunia ini yang lebih berbakat dari saya. Kenapa dia harus menerimaku? Lambat laun, kebingungan muncul di wajah pemuda itu. Pada akhirnya, saya masih belum mengerti mengapa guru menerima saya sebagai muridnya saat itu. Pada saat ini, tubuh telanjang muncul di langit dan menatap sosok seperti iblis di bawah, serta dirinya yang lebih muda. Wajahnya sama dengan pemuda itu, dan mereka berdua bingung. Hari itu, dia tidak menjawab pertanyaan tuannya. Namun, hari itu adalah hari di mana gurunya menerimanya sebagai muridnya. Bahkan sampai sekarang, dia masih belum mengerti. Ada banyak sekali orang yang ingin menjadi murid gurunya. Dalam hal bakat, ada banyak sekali orang di dunia ini yang lebih berbakat dari dia. Namun, pada akhirnya gurunya menerimanya sebagai muridnya. Apakah kamu bangun? King Chuan. Pada saat itu, suara acu-ta'acu terdengar di samping Luo King Chuan. Sosok berkulit putih kemudian muncul di depan Luo King Chuan. Itu adalah seorang pria muda, tetapi Luo King Chuan sama sekali tidak mengingat pemuda ini. Namun, untuk beberapa alasan, Luo King Chuan merasakan deja vu ketika dia menatapnya. Dia merasa sudah mengenal pemuda ini sejak lama sekali. Anda, siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, tapi kenapa aku merasa seperti pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya? Luo King Chuan bertanya pada pemuda itu. Menanggapi kata-kata Luo King Chuan, si Feng memandangnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuanmu, Sembilan Kaisar Dunia Bawah, Yu Ming. 678 Anda, setelah mendengar kata-kata pemuda itu, tubuh Luo King Chuan tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, api kemarahan membakar seluruh tubuh Luo King Chuan. Luo King Chuan berteriak dengan marah, beraninya kamu. Tuanku bukanlah seseorang yang bisa kamu hina. Saat Luo King Chuan berteriak dengan marah, dia tiba-tiba melontarkan telapak tangannya ke arah pemuda di depannya. Tidak peduli siapa orang ini, tidak peduli mengapa dia memiliki perasaan aneh terhadapnya, dia sama sekali tidak bisa membiarkan dia menghina orang yang paling dia hormati di dalam hatinya. Telapak tangan pembunuh mutlak Yu Ming. Telapak tangan yang diledakkan Luo King Chuan ke arah si Feng adalah teknik bela diri yang diciptakan si Feng saat itu, telapak tangan pembunuh mutlak Yu Ming. Saat telapak tangan pembunuh absolut Yu Ming dilepaskan, suhu seluruh ruangan tiba-tiba turun tajam. Hembusan angin dingin dan niat membunuh mulai menyapu dan melolong. Melihat serangan telapak tangan ini, si Feng sedikit mengernyit. Kemarahan muncul di wajahnya, dan dia berkata, Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, Anda masih sama seperti sebelumnya. Saat Anda menggunakan teknik bela diri saya, itu selalu membawa bayangan seni bela diri keluarga Luo Anda. Anda dapat mengintegrasikan seni bela diri saya dengan seni bela diri keluarga Luo Anda, tetapi hingga saat ini, Anda masih belum sepenuhnya memahami inti dari kedua seni bela diri tersebut dan masih belum dapat sepenuhnya mengintegrasikannya. Nada suara si Feng tegas, seolah-olah dia adalah seorang guru yang menegur muridnya. Segera setelah itu, si Feng menekan wilayahnya ke tingkat yang sama dengan kekuatan jiwa Luo King Chuan, Kaisar bela diri tahap 5. Kemudian, dia juga melontarkan telapak tangannya ke telapak tangan Luo King Chuan. Teknik bela diri yang dia gunakan adalah telapak tangan pembunuh absolut yuming. Angin dingin dan niat membunuh antara langit dan bumi seketika menjadi lebih kuat. Ledakan Semburan suara ledakan bergemas saat kedua telapak tangan tiba-tiba bertabrakan. Segera setelah itu, wajah Luo King Chuan dipenuhi rasa tidak percaya saat tubuhnya diledakkan oleh telapak tangan si Feng. Telapak tangan itu, Luo King Chuan mengingat telapak tangan yang meledakannya. Dia bisa merasakan bahwa pihak lain masih menahan diri meskipun bidang seni bela diri mereka sama. Ini, bagaimana ini mungkin? Luo King Chuan yang terbang mundur tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat sosok putih di depannya. Pada saat ini, Luo King Chuan dengan hati-hati memandang orang ini. Selain penampilannya yang berbeda, sikapnya, auranya, matanya, wajahnya, dan cara dia berbicara serta nada yang dia gunakan. Segera setelah itu, Luo King Chuan menggabungkan sosok orang itu dengan sosok agung, tinggi, dan seperti iblis di benaknya. Pada saat ini, pikiran Luo King Chuan sedang kesurupan dan dia berseru, guru. Lalu, cahaya putih melintas di depan Luo King Chuan. Kemudian, Si Feng menoleh ke Luo King Chuan dan berkata dengan tenang. Saat itu, aku membuatmu benar-benar meninggalkan seni bela diri klan Luo dan mempelajari seni neter Jeoyu dan seni bela diriku. Anda tidak mau menyerah dan ingin menjaga kedua belah pihak. Kemudian, saya juga memahami Anda. Anda telah mempelajari seni bela diri klan Luo sejak Anda masih muda, dan sebagai anggota klan Luo, memang salah saya karena tidak cukup perhatian hingga Anda menyerah. Dan seni bela diri klan Luomu memang memiliki intisarinya. Jika Anda dapat menggabungkan seni bela diri klan Luo dengan seni bela diri saya, Anda akan dapat mencapai level yang lebih tinggi. Kemudian, saya membuat Anda memahami sepenuhnya kedua seni bela diri ini dan menggabungkannya sepenuhnya. Bagi Anda, ini adalah jalur marsial dao yang paling cocok untuk Anda. Anda, setelah mendengar kata-kata Si Feng, tubuh Luo King Chuan tiba-tiba bergetar dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Selain gurunya saat itu, bahkan rekan-rekan muridnya pun tidak mengetahui hal ini. Segera setelah itu, wujud kepada pemuda di depannya. Wajahnya masih dipenuhi kegembiraan saat dia berteriak, Guru, itu kamu, itu benar-benar kamu, Anda, kamu kembali. King Chuan adalah orang yang lamban. Meskipun aku selalu mengingat kata-kata dan ajaran guruku, aku selalu mendapat pencerahan. Saya selalu ingin menggabungkan seni bela diri klan Luo dengan seni bela diri guru, namun setelah bertahun-tahun, saya masih belum sepenuhnya memahaminya. Saya gagal memenuhi harapan dan upaya keras guru. Saat Luo King Chuan berbicara, air mata mengalir di pipinya. Melihat muridnya yang bersemangat berlutut di depannya, Si Feng menghela nafas dalam hatinya. Pemandangan masa lalu tanpa disadari muncul di benaknya. Kemudian, Si Feng berkata, Baiklah, bangun dan bicara. Anda tahu saya, saya tidak memperhatikan etiket fana ini. Menguasai, Luo King Chuan mengangkat kepalanya dan melihat wajah asing namun familiar ini. Dia perlahan berdiri, tapi matanya tertuju pada wajah muda ini. Kemudian, Si Feng berkata kepada Luo King Chuan, Saat itu, saya meminta Anda untuk menggabungkan seni bela diri saya dengan seni bela diri klan Luo Anda. Kemudian, saya memahami inti dari dua seni bela diri dan awalnya ingin mengajari Anda metode kultivasi. Sayangnya, saya tidak pernah melihat Anda lagi sampai 16 tahun yang lalu ketika saya meninggal. Menguasai, apa yang terjadi saat itu? Kenapa kamu mati? Dan apa yang terjadi denganmu sekarang? Pertanyaan ini selalu ada di hati Luo King Chuan. 16 tahun telah berlalu, tetapi dia dan kakak laki-lakinya masih tidak mengerti mengapa seseorang sekuat dia tiba-tiba mati di dunia ini. Oleh karena itu, Si Feng menceritakan kejadian yang terjadi saat itu, serta masalah kelahirannya kembali, kepadanya. Setelah mendengar ini, Luo King Chuan gemetar karena marah. Kemarahan memenuhi seluruh wajahnya saat dia mengertakkan gigi dan berkata, Ji Ye Hao. Wan Gu Kiu. Ming Yang Tian. Ao Lai Xing. Yue Xiao. Gu Fei Yue. Duan Xing Yu. Luo King Chuan dengan keras melafalkan nama-nama ini. Nama-nama ini adalah tujuh orang yang bergabung untuk membentuk susunan pembunuhan yang mengejutkan dan membunuh Kaisar Jiu Yu. Kamu harus memakan ketujuh orang ini hidup-hidup, menguliti mereka hidup-hidup, dan mencabut urat-uratnya. Biarkan mereka sangat menderita sehingga mereka berharap mati selamanya. Luo King Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Ketujuh orang ini pasti tidak akan melepaskannya. Ketika saya kembali ke kondisi puncak saya, mereka akan jatuh ke api penyucian Yu Ming selamanya dan digigit oleh ribuan hantu selamanya. Si Feng berkata dengan dingin. Kemudian, Si Feng mengubah topik dan berkata kepada Luo King Chuan, Sekarang, kami masih dalam kesadaran jiwa Anda. Saya akan memandu kesadaran Anda kembali ke tubuh fisik Anda terlebih dahulu. Terima kasih Tuan, kata Luo King Chuan. Kemudian, kekuatan jiwa Si Feng mulai beredar lagi. Seluruh dunia tiba-tiba berubah menjadi pusaran air besar yang mulai berputar perlahan. Lambat laun, Luo King Chuan merasa dunia telah berubah menjadi kegelapan. Ketika Luo King Chuan membuka matanya, dia telah kembali ke dunia spasial. Di depannya, sosok putih dan wajah muda muncul lagi. Kemudian, Si Feng memandang Luo King Chuan yang sudah sadar. Sambil berpikir, tubuhnya dan Luo King Chuan bersinar dengan cahaya merah darah dan keduanya menghilang dari ruang tablet batu berwarna merah darah. 679. Lembah Rahasia Gunung Abadi Awalnya, kabut hitam tebal telah dibubarkan oleh kekuatan dahsyat pertempuran antara Si Feng dan Luo King Chuan. Namun seiring berjalannya waktu, kabut hitam tebal kembali menyebar dari segala arah. Tempat rahasia ini sekali lagi dipenuhi kabut hitam yang mengepul. Dalam kabut hitam pekat yang sama, sebuah tablet batu berwarna darah seukuran jari masih mengambang dengan tenang. Kemudian, dua lampu berwarna darah tiba-tiba menyala di samping tablet batu berwarna darah. Dua lampu berwarna darah memperlihatkan dua sosok putih. Mereka adalah Si Feng dan Luo King Chuan. Sambil berpikir, tablet batu berwarna darah itu terbang kembali ke telapak tangan kiri Si Feng. Kemudian, Si Feng dan Luo King Chuan perlahan melayang ke tanah di bawah mereka. Di tanah tidak jauh dari Si Feng dan Luo King Chuan, ada mayat yin yang padat. Ada yang duduk di tanah, ada yang tergeletak di tanah, dan ada pula yang tergeletak di tanah. Namun, mayat yin ini memulihkan kekuatan mereka dengan caranya masing-masing. Si Feng sebelumnya telah mengoperasikan arai seribu mayat dan menuangkan kekuatan arai seribu mayat ke dalam sabit perak. Kemudian, dia melancarkan serangan dengan sabit perak untuk melukai Luo King Chuan. Sumber kekuatan arai seribu mayat berasal dari tentara mayat yin ini. Kekuatan di tubuh mereka telah terkuras oleh pengoperasian arai seribu mayat. Sue Wuhin masih berdiri di depan pasukan mayat yin. Di tempat berbahaya ini, Sue Wuhin waspada dan menatap ke depan sejak Si Feng dan Luo King Chuan menghilang. Saat ini, Sue Wuhin tiba-tiba terkejut. Dia melihat dua sosok putih di tengah kabut hitam yang mengepul di langit. Namun, ketika Sue Wuhin melihat kedua sosok itu dengan jelas, tubuh dan pikirannya yang tegang langsung rileks. Dia berteriak, Marsial Paman Luo. Paman bela diri. Marsial Paman Luo, kamu baik-baik saja. Begitu Sue Wuhin melihat Luo King Chuan saat ini, dia merasakan aura pembunuh dari Luo King Chuan telah menghilang. Luo King Chuan telah kembali ke sikapnya yang dulu dan tahu bahwa dia telah sadar kembali. Pada saat yang sama, Sue Wuhin hanya bisa menghela nafas betapa abnormalnya Paman bela diri ini. Bukan saja dia tidak mati, tapi dia juga melindunginya dan menyelamatkan Paman bela diri Luo yang kuat, gila, dan pembunuh. Paman bela diri. Ketika Luo King Chuan mendengar Sue Wuhin memanggil nama ini, abadi hari itu dan memberitahunya bahwa dia telah melihat anak haram Yu Ming di wilayah timur. Sepertinya dia benar-benar menganggap tuannya sebagai anak haramnya. Luo King Chuan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tampak Luo King Chuan. Luo King Chuan adalah Luo King Chuan. Faktanya, jika dia mengenal dan berinteraksi dengan tuan muda seperti itu, dia mungkin akan salah mengira dia sebagai anak haram majikannya. Dua sosok putih melayang turun dan berdiri di depan Sue Wuhin. Pada saat ini, Luo King Chuan menunjuk si Feng dan berkata kepada Sue Wuhin dengan suara yang dalam. Wu Hen, cepat dan sapa Grandmastermu. Luo King Chuan tahu tentang karakter Sue Wuhin. Sama seperti saat ini, ketika Gunung Kematian berada dalam bahaya, dia bergegas keluar dari wilayah timur. Ah! Sue Wuhin sedikit linglung setelah mendengar kata-kata Luo King Chuan. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Kemudian, Sue Wuhin bertanya-tanya apakah paman bela diri Luo belum sepenuhnya sadar dan menganggap paman bela diri sebagai leluhur bela diri. Semua orang di dunia tahu bahwa leluhur bela diri Yu Ming meninggal 16 tahun yang lalu. Wajah Sue Wuhin penuh kebingungan saat dia menoleh untuk melihat si Feng. Luo King Chuan sudah menebak sebagian besar pikiran Sue Wuhin ketika dia melihat raut wajah Sue Wuhin. Kemudian, dia berkata kepada Sue Wuhin, leluhur bela dirimu meninggal 16 tahun yang lalu. Meski awalnya aku sulit mempercayainya, tapi itu benar. Orang yang ada di depanmu sekarang memang adalah leluhur bela dirimu. Ah! Mulut Sue Wuhin terbuka lebar lagi setelah mendengar kata-kata Luo King Chuan. Wajahnya penuh kejutan. Orang ini adalah leluhur bela diri, Yu Ming, yang pernah menjadi orang terkuat di dunia, Kaisar Jiu Yu. Ini terlalu mengejutkannya. Saat ini, Si Feng berkata dengan acuh tak acuh, oke. Identitas saya hanya diketahui oleh sedikit dari Anda. Di masa depan, kamu bisa memanggilku Tuan Muda Feng. Oke. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Luo King Chuan menganggup dengan sungguh-sungguh. Identitas paman bela dirinya sangat istimewa. Sebelum dia kembali ke kekuatan puncaknya, dia benar-benar tidak bisa membiarkan orang luar mengetahuinya. Terutama tujuh orang yang membunuh paman bela diri. Bela diri, leluhur bela diri. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, tubuh Sue Wuhin tiba-tiba bergetar. Bahkan paman bela diri, tidak, bahkan dia bilang begitu. Maka, dia tidak diragukan lagi adalah leluhur bela diri Yu Ming. Tidak heran dia begitu tidak normal dan mengerikan. Jika dia tidak abnormal dan mengerikan, siapa lagi yang bisa menjadi abnormal dan mengerikan. Saat itu, dia adalah ahli nomor satu di bawah langit, Grandmaster saya. Kemudian, Sue Wuhin menekuk lututnya dan berlutut di tanah. Dia bersujud pada Si Feng dan berteriak, Wuhin memberi salam pada leluhur bela diri. Oke, kamu bisa bangun. Si Feng berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Dengan gerakan lembut tangannya, kekuatan tak terlihat mengangkat tubuh Sue Wuhin yang berlutut. Setelah bangun, Sue Wuhin memandang orang di depannya dengan penuh semangat. Sangat disayangkan bagi murid manapun karena tidak pernah melihat leluhur bela diri yang begitu kuat dalam hidup mereka. Adapun Sue Wuhin, Kemudian, Si Feng berbalik dan melihat kabut hitam tebal di depannya. Lalu, Luo King Chuan juga berbalik. Si Feng berkata kepada Luo King Chuan, kamu tersihir karena menyentuh altar hitam di kabut hitam, kan? Ya, Luo King Chuan mengangguk. Mengingat apa yang terjadi hari itu, Luo King Chuan berkata, altar itu seharusnya bisa menekan kejahatan yang sangat kuat dari zaman kuno. Sekarang, kita bahkan tidak bisa mendekatinya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saat aku turun, aku bertemu Luo Yue Kun, tetua pertama keluarga Luo. Sebelum dia meninggal, dia memberitahuku bahwa kabut hitam di lembah rahasia ini tidak boleh dihilangkan. Kata Si Feng. Tetua pertama sudah mati. Mendengar kata-kata Si Feng, Luo King Chuan terkejut pada awalnya dan kemudian menghela nafas dalam-dalam. Lalu, Luo King Chuan berkata, Setelah kami turun ke lembah rahasia ini, kami menemukan bahwa kekuatan penyegel sebenarnya adalah kabut hitam di lembah rahasia ini. Kita tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki kabut hitam ini. Saat kami mendalaminya, tidak ada yang aneh. Tapi makhluk jahat purba dari kabut hitam untuk kembali ke dunia. 680. Si Feng menatap kabut hitam di depannya. Altar hitam yang tinggi telah terhalang oleh kabut hitam tebal dan dia tidak bisa lagi melihatnya. Setelah beberapa saat, Si Feng berkata kepada Luo King Chuan, King Chuan, lukamu belum pulih. Kamu harus memulihkan diri terlebih dahulu. Untuk mengendalikanmu, aku menggunakan arah 10 ribu mayat untuk menyingkat serangan terkuat. Sekarang mayat yinku perlu memulihkan kekuatan mereka. Oke, Luo King Chuan sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Si Feng. Kemudian dia mengeluarkan pil untuk memulihkan lukanya dan kekuatan asal dari cincin penyimpanannya, menelannya, dan duduk bersila di tanah. Kemudian dia membentuk segel dengan tangannya dan bergumam, Jeyu tidak bisa dihancurkan dan abadi. Luo King Chuan mengaktifkan tubuh Jeyu yang tidak bisa dihancurkan dari tubuh Jeyu yang tidak bisa dihancurkan dan mulai menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Si Feng telah menggunakan arah 10 ribu mayat untuk bertarung sebelumnya, yang menghabiskan kekuatan pasukan mayat yin miliknya. Kekuatan asal Jeyu tidak dikonsumsi sama sekali. Kemudian, Si Feng menunggu dengan tenang hingga Luo King Chuan dan pasukan mayat yin pulih. Ketika saatnya tiba, dia akan bertarung dengan makhluk jahat di bawah altar hitam. Di daerah yang tidak diketahui, langit gelap dan angin bertiup kencang. Sesosok kulit putih berdiri dengan bangga di puncak gunung. Orang ini berpakaian putih dan berwajah cerah. Penampilannya sangat jahat dan dingin. Dia memegang taji tulang putih panjang di tangannya. Angin dingin dan kencang bertiup ke tubuhnya, mengangkat rambut hitam panjangnya dan membuatnya bergoyang mengikuti angin. Tubuhnya berada di tengah amukan angin, dan dia seperti seorang raja yang memandang rendah dunia, memandang segala sesuatu di bawahnya. Di hutan pegunungan di bawah, sosok-sosok padat sedang berlutut di sana. Mereka membentang dari dasar gunung sampai ke kaki gunung. Sosok-sosok ini tampak seperti manusia, tetapi mereka mengaum seperti binatang buas. Tubuh mereka dimutilasi dengan parah, tangan dan kaki mereka hilang. Gelombang aura dingin keluar dari tubuh mereka. Makhluk humanoid yang padat ini semuanya adalah mayat yin. Mengaum, 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 mengaum. Ribuan mayat yin meraum dan bersujud kepada sosok putih di puncak gunung. Mereka seperti orang-orang di dunia manusia yang bersujud kepada kaisar mereka. Raungan mereka menggema di pegunungan dan lautan. Kamu adalah mayat Seng Yin Vian. Anda membunuh saudara laki-laki saya dan merebut wilayah saudara saya. Beraninya kamu. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di langit yang suram. Kemudian, angin dingin yang lebih kencang bertiup di langit. Uuuu-uuu-uuu Tangisan sedi bergema di antara langit dan bumi. Kemudian, banyak tengkorak muncul di langit yang gelap. Di antara tengkorak-tengkorak itu, ada bayangan putih yang tampak samar-samar terlihat. Itu memancarkan aura pembunuh yang sangat kuat. Roh jahat tingkat Seng Langkah ke-8. Iblis kegelapan, yang berdiri dengan bangga di puncak gunung, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Lalu, tombak tulang putih di tangannya menunjuk ke langit. Seluruh tubuhnya memancarkan semangat juang yang kuat. Dia membubung ke langit dan berteriak dengan suara rendah, lawan. Kata, bertarung, saja sudah kuat dan bergema di dunia gelap ini. Gunung abadi, lembah rahasia yang dipenuhi kabut hitam bergulung. Sepuluh hari telah berlalu. Luo King Chuan sudah bangun dari kesembuhannya. Namun, pasukan mayat yin Sifeng masih memulihkan kekuatan mereka. Sifeng mengajari Luo King Chuan metode budidaya yang telah dia pahami saat itu Setelah mendengarkan penjelasan Sifeng, keterkejutan muncul di wajah Luo King Chuan. Tiba-tiba, ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. Hal-hal yang tidak dia mengerti tiba-tiba menjadi jelas. Akhirnya, ketika Sifeng menyelesaikan penjelasannya, Luo King Chuan berkata kepada Sifeng dengan penuh semangat. Mas, Tuan Muda Feng, jika saya dapat mendengar metode kultivasi Anda saat itu, saya tidak akan menempuh jalan yang salah selama bertahun-tahun. Saya terjebak di alam Kaisar Beladiri Bintang 2 selama bertahun-tahun dan tidak dapat menerobos. Saya bisa memasuki alam Kaisar Beladiri Samsung karena saya tersihir oleh roh jahat itu dan tanpa sadar menerobos. Jika Anda masih hidup saat itu, bagaimana mungkin saya hanya mendapatkan pencapaian kecil ini sekarang? Berkultivasi dengan baik di masa depan. Di antara kalian bertujuh, bakat kalian bisa dikatakan paling biasa. Namun, Anda memiliki ketekunan di hati Anda. Dikombinasikan dengan metode kultivasi yang Ben Sao ajarkan kepada Anda, pencapaian masa depan Anda belum tentu kalah dengan mereka, kata Sifeng. Saya pasti tidak akan kalah dengan orang-orang itu. Luo King Chuan berkata dengan wajah tegas. Orang di depannya berkata bahwa bakatnya paling biasa. Dia tidak punya niat untuk membantahnya. Apa yang dia katakan memang benar. Tidak ada yang mengenal kami bertujuh lebih baik dari dia. Kenam orang itu bisa dikatakan makhluk mesum. Kemudian, tatapan Sifeng bergerak dan melihat pasukan mayat yin yang padat di depannya. Setelah merasakan aura dan keadaan tentara mayat yin, Sifeng mengangguk sedikit dan berkata, berhari-hari telah berlalu. Tampaknya mereka hampir pulih. Kemudian, tatapan Sifeng beralih ke Sue Wuhen. Tuan muda Feng, melihat orang ini menatapnya, Sue Wuhen buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Setelah mengetahui identitas asli orang ini, Sue Wuhen tidak lagi setenang sebelumnya. Dia selalu menahan diri dan gugup saat menghadapinya. Bagaimanapun, dialah orang itu. Yah, kamu tidak perlu terlalu menahan diri saat melihatku di masa depan. Aku berbeda dari barang antik tua itu. Bersikaplah sesantai dulu, melihat penampilan Sue Wuhen, Sifeng berkata padanya. Ya, Tuan muda Feng. Meskipun Sifeng mengatakan demikian dan dia merespons dengan cara ini, dia masih tidak dapat mengubah pikirannya dalam waktu singkat. Orang itu sudah lama tertanam dalam hatinya. Sifeng mengetahui identitas dirinya dan Sue Wuhen serta citranya di hati para junior ini, jadi dia tidak memintanya untuk secara paksa mengubah apapun. Dia terus berkata pada Sue Wuhen. Wuhen, lawan yang akan kita hadapi selanjutnya bisa dikatakan sangat kuat. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak dapat membantu sama sekali. Santai saja pikiran Anda dan masuki ruang senjata mendalam Bensau. Saya siap membantu Anda, Tuan muda Feng. Sue Wuhen menjawab dengan hormat. Pada saat yang sama, dia menenangkan pikirannya sesuai dengan kata-kata Sifeng. Kemudian, seluruh tubuh Sue Wuhen berubah menjadi cahaya merah darah yang terang. Saat cahaya turun, Sue Wuhen telah menghilang. Dia telah tersedot ke dalam ruang tablet batu berwarna merah darah oleh Sifeng. Setelah itu, pikiran Sifeng bergerak lagi. Dia mulai memberi perintah kepada pasukan Yin Kors di depan mereka. Mengaum. Aum. 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 Di bawah pikiran Sifeng, mayat Yin yang berbaring, duduk, berbaring, atau terbang semuanya bergerak. Tak lama kemudian, mayat Yin berdiri di tanah satu persatu. Setelah itu, Sifeng perlahan berbalik dan menatap kabut hitam yang tebal dan begelombang sekali lagi. Setelah itu, kakinya mulai bergerak, dan dia berjalan selangkah demi selangkah menuju altar hitam yang tersembunyi di balik kabut hitam yang melonjak. Dengan kilatan cahaya merah darah, baju besi berwarna merah darah muncul di tubuhnya lagi. Terima kasih telah menonton!